Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wawaratatu Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Putar Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren Rubatul Hairat Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-56-39-526 Terima kasih Hari ini khusus saya tidak membaca kitab Mungkin mau menerangkan terkait wasalah takmir Tadi terakhir ya Ashar Di dalam Al-Quran Di surat Al-Maqarah Ayat 185 Allah SWT berfirman Dan disini Allah SWT nyatakan Pakai lam disitu Itu namanya lam Amr Kata perintah Anda telah kalian menyempurnakan jumlah hitungan Ini yang dimaksud jumlah hitungan 30 Tanggal 3 3 minggu Kita Mengamalkan hadis Rasul Mengatakan Lihatlah hilal Kalau sudah melihat hilal Kuasa Bukalah Kuasa kalian ketika melihat Hilal Ini namanya Rupiah Metode Di dalam menetapkan tanggal dalam Islam Lihat hilal Berarti awal Daripada hitungan Awal bulan Baik itu bulan suci Ramadhan Baik itu syawan Baik itu Zunhajjah Namanya Rupiah Dimana kita tinggal disitu Yang jadi patokan Nah ini Karena Di bulan-bulan Setiap tahun Ini biar Kita yang hadir majlis Jadi Tidak pusing Kita gak ada urusan 2 derajat 3 derajat 5 derajat Gak ada urusan disitu Bukan tugasnya kita Sudah ada tim disitu Yang lihat Oh lihat hilal Yafir Masuk tanggal 1 Bulan Islam Selesai Itu mazhab syafi'id Matya Malunya Ya Kalau 3 mazhab yang lain Nah 1 negeri Kalau sudah lihat Bisa dijadikan Rujukan hukum Ya Nah kemudian Kalau memang Hilalnya Tidak bisa dilihat Sulit Atau bahkan Tidak dapat dilihat Sudah diajarkan Di dalam Al-Quran Walitu Kumilu Al-Idda Kalau gak bisa Ngelihat hilal Sempurnakan Genap 30 Selesai Wafi'i hadith Nabi katakan begitu Namanya Istikmal Namanya Istikmal Menyempurnakan Nublah 30 Setelah itu Dikatakan Walitu Kabbiru Wahan Ala Mahadakum Bertakbirlah Kalian Kalau sudah Masuk Tahun baru Maknanya Tanggal baru Yaitu Syawal Hari Raya Idul Fitri Atau bisa juga Kita tarik Maknanya Hari Raya Idul Karena Dua Hari Raya Ini Disyariatkan Disunnahkan Kita membaca Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ila Akhir Nah perlu Di Perhatikan Cara Baca Takbir Mohon maaf Kadang-kadang Terdengar Walillah Ilham Kaluhi Jadinya Kayak Ilham Pada Allah Fattadbir Yang dibaca Itu Walillah Alhamad Walillah Ilhamad Mukan Walillah Ilham Itu Sama Seperti Suratul Fatihah Alhamdulillah Cuma Terbalik Nillah Dulu Baru Alhamad Itu Jadi Bukan Ilham Bukan Pujian Nillah Ilhamad Nillah In Hamad Tapi Tidak Dosa Kadang-kadang Dibawa serius Sekali Masanya Gara-gara Begitu Menyusahkan Orang Orang Tidak Faham Tidak 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 Manusiawi Cuma Yang kita Ajarkan Cara Membaca Yang benar Yang diajarkan Bukan Bukan Ilham Tapi Lillah Ilhamad Walillah Ilhamad Alhamad Puji Kemudian Bacaan Yang Disepakati Takbir Baik Di dalam Solat Karena Kalau dalam Solat Ini Paling Intinya Itu Takbiratul Wula Likulli Syain Sofwah Wasofwatu Solat Takbiratul Wula Segala Sesuatu Punya Inti Sari Inti Sari Solat Itu Ditadmir Yang Pertama Hukum Yang ini Rukut Makanya Disitu Harus Diperhatikan Bacaan Baik Juga Diluar Solat Seperti Kita Takbiran Di Hari Raya Aidul Adha Sampai Akhir Ayam Al-Tashrik Juga Di Hari Raya Idul Fitri Lafad Yang Disepakati Allahu Akbar Itu Disepakati Kalau Ada Yang Menambah Al-Islam Allahu Akbar Al-Admarnya Ditambah Allah Akbar Mazhab Shafi'i Atau Pernyataan Imam Shafi'i Itu Membahayakan Lafad Itu Artinya Bacaannya Dianggap Keliru Allahu Akbar Ada Allahu Akbar Jadi Al-Admarnya Ada Al-Islam Ma'arisa Walaupun Imam Malik Mengatakan Boleh Imam Malik Mengatakan Boleh Dan Beberapa Ulama Mengatakan Dia ada Masaya Allahu Akbar Al-Admarnya Pakai Al-Islam Berarti Ada Perdebatan Disitu Maka Kita Cari Yang aman Yang paling Soheh Itu Tanpa Al-Islam Allahu Al-Islam Kemudian Hindari Kata Di Allah Itu Dipanjangkan Allahu Akbar Kalau Allahu Akbar Ada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Disini Juga Menjadi Perdebatan Panjang Ada Yang mengatakan Tidak sah Bahkan Ini Mayoritas Allahu Akbar Ada Yang mengatakan Masih Diterima Tapi Kita Ambil Yang Aman Jangan Sampai Ada Huwa Disitu Allahu Akbar Yang Lebih Fatal Lagi Allahu Akbar Jadi Wah Disitu Allahu Akbar Ini Mayoritas Mengatakan Tidak sah Apalagi Dimaksudkan Sebagai Hatof Jangan Wah Disitu Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Dan Kata Akbar Dan Allah Kalau Kita Ganti Dengan Kalimat Yang Lai Allah A'azamu Maknanya Sama Allah Yang Maha Besar Maha Agum Kata Ulama Sepakat Lafad Digaridi Lafad Akbar Diganti Dengan Lafad Yang Lain Walaupun Maknanya Sama Tetap Dianggap Tidak Sah Allahu Ajal Allah Yang Maha Mulia Allahu A'rob Allah Yang Maha Agung Diangap Tidak Sah Kemudian Mat Panjang Bacaan Jangan Dipanjankan Di bagian Awal Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau Di awalnya Dipanjangkan Allahu Akbar Itu Kalau Diterjemahkan Artinya Apakah Allah Maha Besar Merti Mempertanyakan Kebesaran Allah Ini Yang Faham Arti Kalau Al-amila Madhabalahu Orang Yang Awal Tidak Ada Madhab Sebenarnya Tapi Karena Kita Majlis Leluh Kita Harus Sampaikan Biar Kita Ngugurnah Kewajiban Untuk Belajar Kalau Memang Tidak Ada Lagi Yang Tau Dimalumi Tapi Kalau Ada Majlis Ta'alin Wajib Nonton Ada Majlis Leluh Wajib Tapi Tidak Masuk Neraka Baca Salah Itu Tidak Tidak Masuk Neraka Orang Jahat Masuk Neraka Kalau Salah Salah Begitu Kan ada Yang Kasih Takut Baca Salah Al-Quran Dosa Akhirnya Orang Tidak Mau Baca Al-Quran Tidak Tidak Kasihan Lagi Belajar Tidak 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 Sengaja Bahkan Di hadis Itu Kalau Yang Belajar Al-Quran Kasian Dia Baca Terbata Bata Dia Dapat Pahala Karena Terbata Bata 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 Dia Baca Al-Quran Hidrat Karena Susah Paya Dia Ingin Membaca Dengan Benar Kalau Dikatakan Berdosa Itu Yang Sudah Pakar Al-Quran Ahli Al-Quran Tapi Malas Menerapkan Hukum Bacaan Dengan Baik Mereka Yang Berdosa Tapi Kasihan Orang Orang Yang Enggak Fah Buruh Yang Ahli Kiro Juga Susah Itu Jadi Di Awal Jangan Dipanjang Kan Allahu Akbar Gak Ada Mat Dia Di Awal Yang Panjang Lam Yang Allah Bukan Allah Lam Yang Panjang Kemudian Banyak Jangan Dipanjangkan Dikata Akbar Allahu Akbar Gak Ada Mat Tiba Disitu Dikritik oleh Para Ahli Kiro Dan Ini Dijelaskan Juga Oleh Imam Nawawi Di Kitab Al-Adhkar Juga Ada Pembahasan Ini Jadi Itulah Hukum-hukum Bacaan Tak Kibir Kalau Mau Lebih Luas Ada Pelajaran Khusus Membahas Tentang Masalah Kiro'at Bahkan Di kita Fiki Itu Namanya Syarat-syarat Takbir Bayangkan Kita Baca Takbir Ada Syarat-syarat Sekali Lagi Bukan Berarti Ini Yang Tidak Sempurna Menerapkan Ini Nanti Solat Yang Baca Fatihah Kasian Dianggap Tidak Baik Tidak Sah Keadaan Kita Mungkin Di Daerah Seperti Kota Zabit Kalau Kota Zabit Mungkin Tidak Sah Kalau Ada Imam Yang Baca Fatihah Nggak Benar Mungkin Tidak Sah Kenapa Disitu Ulam Banyak Ahli Kiro'ah Banyak Ahli Hadis Tapi Di Daerah Lain Kasian Ayah Cari Imam Gak Dapat Yang Ahli Yang Betul Betul Fasih Gak Ada Yang Dimaafkan Maaf Makanya Fatihah Itu Bacaan Surat Fatihah Tidak Ada Yang Bisa Membaca Surat Fatihah Itu Dia Benar 100% Gak Bisa Walaupun Dia Pakar Di bidang Kiro'ah Sekali Gak Ada Di Dunia Ini Yang Membaca Surat Fatihah 100% Persis Dengan Bacaan Rasulullah Tidak Ada Kenapa Demikian Karena Nabi Yang Katakan Saya Manusia Yang Paling Fasih Membaca Huruf Dot Makanya Apa Selain Nabi Gak Ada Yang Fasih Naki Itu Gak Akan Bisa Sama Dengan Baca Rasul Huruf Dot Kesimpulannya Bahwa Yang Lain Tidak 100% Ada Kekurangannya Di Huruf Dot Paling Minimal Itu Kemudian Takbir Ini Dia punya Sejarah Takbiran Takbiran Pertama Kali Itu Yang Membacanya Ada Melekat Jibril Kemudian Yang Menyambungkan Itu Nabi Ismail Dan Nabi Ibrahim Sejarahnya Kalau kita Membaca Kitab-kitab Tafsir Seperti Tafsir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Tawbari Yang Lahir Tahun 224 Hijriah Wafat 310 Hijriah Di Dalam Tafsirnya Itu Juga Di Dalam Tafsir Imam Kurtumi Yang Lahir Tahun 600 Hijriah Wafat Kurang Lebih 671 Hijriah Juga Di Tafsirnya Ibn Kefir Yang Lahir Tahun 700 Hijriah Wafat 774 Hijriah Juga Dalam Tafsirnya Fakhrid Ar-Razi Mafatih Ul-Ghaib Yang Lahir Tahun 544 Hijriah Wafat 606 Hijriah Nah Mereka Ketika Menafsirkan Firman Allah Wafadainahu Bizibhin Azid Kami Tebus Kami Ismaili Dengan Sembelihan Yang Lagun Atau Kabshin Azinin Fitafsir Domba Atau Kambing Yang Sangat Agung Yang Sangat Besar Nah Di Saat Mentafsirkan Firman Tersebut Itu Diceritakan Malekat Jibril Yang Membawa Kambing Itu Dari Surga Ada Kambing Ini Minal Jannah Dari Surga Ini Kambing Ya Kambing Kambing Mengorbankan Kambing Itu Kemudian Allah Terima Kambing Itu Di Ternas Di Surga Sampai Di Zamannya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Memenyumboleh Allah Perintahkan Malekat Jidil Mengambil Kambing Itu Kemudian Mengganti Nabi Ismail Dengan Kambing Tersebut Itulah Firman Dan Itu Mustahil Allah Punya Syariat Bunuh Anak Dahada Cuma Mau Hujih Keimanannya Nabi Ibrahim Waktu Dibawa Itu Kambing Oleh Malekat Jibril Malekat Jibril Sambil Melafatkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai Disitu Saja Nabi Nabi Ismail Lanjutkan Kemudian Nabi Ibrahim Menambahkan Allahu Akbar Walillahi Alhamdulillah Jadilah Tafmiran Pertama Zali Ini Dijelaskan Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Di dalam Kitabnya Nuzhatul Majalis Wa Muntabakul Nafa'is Yang Nama Kitabnya Nuzhatul Majalis Wa Muntabakul Nafa'is Wa Muntabakul Nafa'is Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Kemudian Takwir Ini Disyariatkan Disyariat Nabi Muhammad Yaitu Di dua Hari Raya Idul Sitri Wa Idul Adha'ad Idul Sitri Dimulainya Ketika Satu Syawal Tenggalamnya Matahari Kan hitungannya Di waktu Tenggalamnya Matahari Baru Hitungan Satu Sabtu Syawal Itu Idul Fitri Sampai Kapan Sampai Imam Nanti Solat Hari Raya Maju Untuk Solat Itu Berakhir Disitu Dan Dia Jenis Takbir Ulama Bagi dua Ada Namanya Takbir Mutlak Atau Mursal Takbir Mutlak Atau Mursal Itu Takbir Bebas Gak Pakai Abis Solat Mau Di Pasar Boleh Mau Di rumah Boleh Mau Di jalan Juga Boleh Namanya Takbir Mursal Atau Menamakan Ulama Dengan Takbir Kalau Hari Raya Idul Adha Takbir Takbir Agak Lama Kalau Kita Alami Di Hari Raya Iql Dia punya Dua Takbir Tadi Kalau Idul Fitri Hanya Satu Takbir Takbir Mursal Gak 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 Ada Disunahkan Habis Sholat Mananya Habis Sholat Harus Baca Takbir Itu Semuanya Dia keluar Dari Habis Sholat Dia Mursal Bebas Mau Habis Sholat Mau Dijalan Tapi Kalau Idul Adha Tadbir Tadbir Dua Ada Yang Takbir Mursal Ada Takbir Muqayyad Takbir Mursal Sama Seperti Idul Ajl Sitri Kapan Pemboleh Bahkan Disunahkan Lihat Sapi Lihat Kambing Yang Mau Diturbankan Takbir Di Jalan Takbir Di Rumah Takbir Namun Ditambah Di Hari Raya Idul Adha Takbir Muqayyad Apa Itu Takbir Muqayyad Setiap Habis Sholat Baca Takbir Kala Badun Ulama Baada Istighfar Setel Sholat Baru Baca Ada Juga Kan Yang Di Akhir Mulai Kapan Takbir Tersebut Muqayyad Takbir Muqayyad Itu Dia Mulai Disunahkan Subuh Di Sembilan Terhajjah Subuh Disembilan Delhajjah Yaw Mu'arufaw Sampai Kapan Sampai 13 Delhajjah Sekarang 13 Ayam Mutashrik Asar Tani Kalau yang Ursan Dia Mulainya Bukan Subuh Yang Idul Adha Mursal Itu Mulainya Masuk Satu Masuk Sepuluh Tulhajjah Malam Itu Mursal Disunahkan Disitu Berarti Muqayyad Dulu Muqayyad Dulu Baru Itu Bedanya Idul Adha Dengan Idul Sidfi Dalam Masalah Tatbirat Bahwa Idul Adha Itu Idul Fitri Itu Hanya Ada Mursal Saja Sedatkan Idul Adha Ada Mursal Dan Muqayyad Nah Itu Dia punya Kesumlahannya Seperti Itu Dan Bacaan Bacaan Zikir Semacam Ini Yang Kita Baca Takbir Atau Subhanallah Itu Kita Punya Dosa-dosa Yang Lam Bagi Dosa Itu Ada Tiga Sebelarnya Ada Namanya Dosa Laman Dosa Halus Karena Kita Gasing Aja Ini Seterus Ada Dosa Dosa Semacam Ini Tanpa Istighfar Allah Tapi Dengan Cara Apa Melakukan Amal Soleh Kita Melakukan Amal Baik Otomatis Terhapus Dosa Itu Dalam Al-Quran Allah Ta'ala Berfirmat Sesungguhnya Perbuatan Perbuatan Baik Menghapus Dosa-dosa Itu yang Dosa-dosa Laman Bukan Dosa-dosa Yang Kecil Yang Halus Bukan Kecil Yang Halus Kita Melakukan Amal Baik Terhapus Amal Baik Terhapus Walaupun Ayat Ini Ceritanya Sulat Tapi Subtansinya Zikir Di situ Makanya Dilanjutkan Zalika Zikra Lidzakirin Nah Itu Zikir Bagi Oral Mengingat Allah Jadi Zikir Zikir Itu Juga Menghapus Karena Minal Hassanad Menghapus Dosa Minal Hassanad Nah Makna Ini Persis Dengan Hadith Rasul Rasulullah Sallallahu Sallallahu Di dalam Hadith Riwayat Al-Imam Tirmidhi Yang Lahir Tahun 209 Hijriah Wafat 279 Hijriah Di dalam Sunannya Nabi Bersabda Bertanggualah Kepada Allah Dimanapun Kalian Berada Dimanapun Kalian Berada Dan Ikutilah Perbuatan Dosa Yang telah Dilakukan Itu Dengan Perbuatan Baik Nabi Katakan Perbuatan Dosa Kita Lakukan Tidak Sengajakah Itu Atau Kalah Dengan Nafsunya Atau Kalah Dengan Syaitan Akhirnya Dia Melakukan Dosa Maka Hibutilah Dengan Kebaikan Misalnya Kebaikan Itu Tamhuha Akan Menghapus Dosa Nah Ini Yang Dimaksud Dosa Dosa Lama Tadi Dosa Dosa Halus Kalau Dosa Sogahir Dosa Kabahir Pake Wajib Istingfar Ada Ulama Mengatakan Sogahir Amal Baik Amal Soleh Menghapus Otomatis Tapi Kita Ambil Pendapat Yang Aman Ya Ada Klasifikasi Dosa Di atas Lama Namanya Dosa Sogahir Dosa-dosa Kecil Dan Ada Namanya Dosa Kabahir Dosa-dosa Besar Bahkan Ulama Menulis Kitab Khusus Daftar Dosa-dosa Besar Ditulis Dalam Satu Kitab Khusus Judulnya Azawazir Aniktirafil Kabahir Ditulis Walaib Nuh Hajar Al-Haytab Yang Lahir Tahun 909 Hijriah Wafat 974 Hijriah Juga Ditulis Walaib Imam Az-Zahadi Yang Lahir 673 Hijriah Wafat 748 Hijriah Dalam Kitabnya Kitab Kabahir Ini Kitab Membahas Apa? Daftar Dosa-dosa Besar Kalau Dosa-dosa Besar Gak Cukup Dengan Amal Sole Dia Tidak Akan Terhapus Lantas Bagaimana Cara Menghapus Dosa-besar Tawad Minta Ampun Kepada Allah Minta Maaf Kepada Allah Tawad 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 Beristighfad Ini berarti Bicara Dosa Dosa Besar Atau Dosa Saudair Nah Dosa-dosa Kecil Kalau Tidak Diistighfarkan Dia akan Menumpuk 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 Menjadi Besar Tiap Hari Dosa Tapi Gak Pernah Tobat Semua Allah Dosanya Yang Dia Lakukan Ini Konsisten Berjalan Berbulat Bertahun Tahun Nah Ini Sudah Tidak Bisa Dikatakan Dosa Kecili Tapi Sudah Menjadi Dosa Besar Signali Mengatakan Tidak ada Dosa Kecil Jika Dilakukan Terus Menerus Tanpa Bertobat Dan Tidak ada Yang Nama Yang Dosa Besar Jika Diiringi Dengan Istingifar Daripada Allah S.W.W.T Ya Khamil Zunub Sogiraha Wakabiraha Fahuwatuqo Bersihkan Diri Kalian Dari Dosa Kecil Mampu Dosa Besar Fahuwatuqo Itulah Taqwat Fasna Kamashin Fauqal Ardi Syaukati Yahadzaru Ma Yara Jadikan Kalian Hidup Di Dunia Ini Menghindari Dosa Seperti Orang Yang Berjalan Di Atas Tanah Yang Berduri Dia Selalu Waspada Dan Berhati Melihat Duri Duri Tersebut Jangan Kalian Remihkan Dosa Kecil Karena Gunung Yang Besar Itu Dia Terdiri Dari Kerikil Kerikil Yang Kecil Jadi Kita Zikir Kita Baca Subhanallah Kita Baca Takbir Allahu Akbar Allah Semua Anwar Al-Azkar Jadi Sediri Zikir Yang Kita Baca Menghapus Dosa-dosa Lama Dan Dosa-dosa Yang Sebagian Mengatakan Dosa-dosa Solahir Tapi Al-Kabahir Tidak Terhapus Kecuali Dengan Tawbah Bahkan Mengatakan Sogair Juga Tidak Terhapus Kecuali Dengan Tawbah Kemudian Ada Yang Pernah Pertanya Kepada Kepada Salah Satu Ulama Kelahiran Tahun 510 Hijriah Wafat 597 Hijriah Bernama Ibnu Zawzi Al-Batuladi Ini Diikutip Dalam Kitab Syiaru Alamin Nubarak Yang Ditulis oleh Imam Al-Zahabi Mana Lebih Afdol Astagfirullah Auk Usab Bishum Saya Banyak Membaca Istighfar Atau Saya Banyak Membaca Tasbih Kira-kira Mana Yang Lebih Baik Untuk Saya Baca Ya Dua-duanya Baik Istighfar Baik Tasbih Juga Baik Tapi Yang Ditanyakan Kepada Ibnu Zawzi Al-Bagdadi Di antara Dua Zikir Ini Kira-kira Yang Lebih Baik Mena Maka Dijawab Boleh Boleh Pakai Perhumpaan Pakai Misal Beliau Mengatakan Baju Yang Kotor Lebih Mutuh Kepada Sabun Daripada Wangi-wangian Itu Bisa Faham Makananya Baju Yang Kotor Dia Lebih Mutuh Kepada Samun Untuk Membersihkan Kotoran Dan Dia Tidak Terlalu Mutuh Kepada Wangi-wangian Kecuali Sudah Bersih Baru Pakai Wania Artinya Apa Kita Harus Awali Segala Amalan Kita Dengan Tawbat Kepada Allah Istighfar Karena Kita Pasti Tidak Lepas Dengan Yang Namanya Dosa Sehingga Al-imam Al-Qusayri Naisamur Dalam Kitab Nasuh Beliau Mengatakan Awalu Manzilatin Min Manazini Salikin Tawbat Itu Adalah Langkah Awal Orang-orang Yang Mau Dekat Dengan Allah Langkah Awal Tawbat Makan Al-Habib Abdullah Haddad Dalam Kitabnya Adab Suluk Il Murid Etika Etika Orang-orang Yang Ingin Menempuh Jalan Meluju Kepada Allah Paling Awalnya Bapt Yang Beliau Bahas Adalah Apa Bapt Tawbat Dan Ini Isyaratnya Dalam Al-Quran Inna Allah Yuhib Tawwabil Wah Yuhib Mutatahir Allah Mencintai Orang-orang Yang Bertaubat Dan Allah Mencintai Orang-orang Yang Bersuci Coba Lihat Perutannya Tawbat Dulu Bersuci Kita Tidak Mungkin Sampai Ke Level Orang-orang Yang Suci Kalau Kita Tidak Awali Dengan Tawbat Istilahnya Namanya Tahalli Tahalli Tajalli Kita Kosongkan Dari Dosa Kita Berhias Dengan Ahlak Yang Baik Baru Kita Bisa Dekat Dengan Allah Subhanallah Nah Tawbat Ini Juga Banyak Tawbat Banyak Istifat Dia Melunturkan Kesombongan Di Dalam Bidik Kita Karena Selalu Merasa Sebagai Hamba Yang Banyak Dosa Nah Orang Yang Sombong Itu Biasanya Merasa Suci Sombong Dengan Amal Itu Biasanya Merasa Suci Jangan Kalian Mengsucikan Dengan Lihat Allah Lebih Tahu Siapa Di antara Jalan Yang Paling Bertangku Tawbat Jadi Jangan Punya Prinsip Atau Punya Kemikiran Nanti Punya Dosa Berusia Tawbat Tawbat Itu Harus Dilakukan Setiap Hari Karena Ada Dosa Dosa Yang Tidak Kita Sadari Pasti Setiap Hari Apalagi Di Zaman Kita Ini Sangat Mudah Melakukan Dosa Maka Histingfar Itu Sebagai Jalan Awal Jalan Awal Untung Dekat Kepada Allah Ini Ada Hal Yang Menarik Disini Ibn Zawzi Al-Bang Dari Lahir Tahun 510 Ijrian Tapi Sudah Bicara Sabun Disitu Pakaian Yang Kotor Lebih Butuh Kepada Sabun Daripada Wangi Wangian Berarti Sabun Ini Di Zaman Beliau Sudah Ada Padahal Beliau Ini Hidup Tahun 510 Lahir Abad Kelima Hijriah Sabun Ini Ternyata Yang Menciptakan Adalah Ulama Saya Cek Di Beberapa Referensi Kitab Ternyata Sabun Yang Ada Di Zaman Kita Ini Yang Pertama Kali Menciptakan Dalam Bentuk Yang Modern Semacam Itu Seorang Ilmuwan Islam Seorang Dokter Yang Sangat Terkenal Bahkan Diberikan Julukan Dia Adalah Toko Dokter Terbesar Sepanjang Sejarah Kedokteran Secara Mutlak Itu ulama Menggambarkan Begitu Namanya Abu Bakar Al-Razi Abu Bakar Al-Razi Tahun 250 Hijriah Lahir Wafan 311 Hijriah Beliulah Orang Pertama Yang Meracik Dan Membuat Sabun Jadi Kalau Kita Pakai Sabun Ini Sekarang Pahalanya Mengalami Beliau Manfaatnya Bukan Hanya Kepada Kau Muslimin Bahkan Kepada Orang Non-Muslim Juga Dapat Manfaat Beliau Nciptakan Ahli Kimian Ahli Medis Ahli Matematika Filosof Langkap Menulis Kitab Namanya Kitab Kimia Kitab Kimia Membahas Ilmu Kimia Menyempurnakan Ilmu Kimia Yang sudah Dirintis Oleh orang Pertama Yang menyusur Ilmu Kimia Secara Sestomatis Seorang Bernama Jabir Bid Hayyan Adalah Murid Daripada Imam Ja'far Sodik Ibn Muhammad Al-Baqiyah Muridnya Imam Ja'far Sodik Yang mengajarkan Ilmu Kimia Itu Diceritakan Di dalam Kitab Wafayatul A'yan Karya Hidnu Hilkhaz Di Majlisnya Imam Ja'far Sodik Beliau Mengajar Bukan Hanya Masalah Ilmu Agama Tapi Ilmu Tajribah Matematika Ilmu Kimia Ilmu Kedokteran Diajarkan Di Majlis Alumni Alumni Majlisnya Imam Ja'far Sodik Mereka Lulusan Imam Ja'far Sodik Bukan Hanya Yang Menjadi Pakar Hadis Pakar Fiji Tapi Jadi Ilmu Juga Ahli Kimia Ahli Matematika Ahli Kedokteran Ilmunya Dari Siapa? Imam Ja'far Sodik Ibn Muhammad Al-Badir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Ibn Ali Wa Fatima Bintu Rasulillah Jadi beliau pertama kali yang membuat sabun Memang ada penemuan sabun itu sudah ada di tahun 2800 sebelum Masehi Dimana di Babylonia Babylonia itu kalau di zaman kita masuk wilayah Mosun, Irak Tapi dia masih berupa cairan-cairan Tapi yang bentuk sabun yang sekarang ini itu diciptakan oleh Abu Bakrat Rosi Dan masih sederhana masih pakai bahan Tapi kalau beliau sudah pakai kimiawi Sudah canggih Bahan-bahannya sudah hampir persis dengan sabun-sabun yang ada di zaman kita Nah ini satu kebanggahan ya Kita punya ulama-ulama terdahulu Mereka luar biasa Punya jasa-jasa di dalam Perkembangan ilmu agama Islam dan juga ilmu-ilmu tajribah Kemudian takbir ini Tadi saya jelaskan Bagian dari zikir Takbir itu zikir Salawat kepada Nabi juga Zikir Semua ucapan yang mendatangkan pahala disebut zikir Tidak dibatasi dengan lafad-lafad tertentu Zikir-zikir ini selain kita dapat pahala Ini punya kuat itu zikir Punya kekuatan Zikir itu punya kekuatan Kenapa? Ketika orang menyebut nama Allah Al-Mazkur Disebut apa? Al-Mazkur Yang disebut itu apa? Tersebut Yang disebut Lafad-il-jalala Lafad Allah Ini lafad Allah Ini kekuatannya luar biasa Kalau sudah terkonek Dia punya pengaruhnya luar biasa Disebut dengan Kekuatan zikir Al-Imam Muhammad al-Bakir Mereka katakan begini Dalam satu maghalahnya Ada dua riwayat Ada asawaniqah Bentuk tulgal Asawaniq Bentuk jamaah Artinya betir Kilat Lagi musim hujan Asawaniq Latusib Zhaqiranillah Betir itu tidak akan bisa menyambar Orang yang ingat Allah Jadi kalau antum keluar Ada betir Ada kilat Tapi keadaan antum sedang zikir Melafatkan Apalagi Mengkoneksikan hati Khushu Khudur Menghadirkan hati Itu atap Petirnya macam apa Dia akan kena Itu jaminan daripada Al-Imam Muhammad al-Bakir Dan Imam Ja'far Bahkan dikatakan Asawaniq Asawahik Tusib Al-Mu'mina Wal-Kafir Walatusib Zhaqiran Lillah Petir atau kilat itu Mampu menyambar Orang beriman Ini ahli sholat Tapi waktu keluar Pikiran kosong Kena juga Bakin baca Al-Quran Tapi keluar Kata Imam Ja'far Kalau dia keluar Nggak pikir Ada kilat Sambar Dia kena Kilat bisa mengenai Orang beriman Dan orang Kafir Oh kalau kilat Sambar Tidak main-main Jangan bayangkan Kayaknya di Fiksi-fiksi itu Kena petir Jadi Superhero Ada tuh ya Flash Flash Jangan Kena Peninggal Dia punya kekuatan Listriknya sangat besar Dan kekuatan Petir itu Dijadikan Standar Kupuran Kecepatan yang paling cepat Kecepatan cahaya Dijadikan standar Petir Makanya yang jemput Nabi itu Kendaraan namanya Burok Burok itu artinya kilat Petir Karena kecepatannya Seperti Kilat Burok Dulu ada pesawat Itu ada pesawat burok Tapi dia Nggak secepat kilat Iya Jadi kalau keluar Ada hujan Ada itu Fikir Apapun Lafad Yang penting Tidak kosong Pikiran Itu kekuatan Pikiran yang pertama Ingat Allah Allah jaga Dari petir Dari kilat Kemudian Kemudian juga kalau Kita menyaksikan ada Ular Misalnya Dan itu saya sudah praktekkan Itu Doa itu Kita lihat Berarti Pergilah Pergilah kamu Kami meminta Kami meminta Kami meminta kepadamu Semua hewan Semua hewan Semua hewan-hewan yang ada Khawatir Ini ada ular di kapal Bahaya Bahaya Maka Kamu harus ingat Kamu harus ingat Jangan Tidak boleh Gampu orang itu Maka ular Mengiyakan Perjanjian itu Disuruh masuk Jadilah doa Dia ular punya turunan Sampai sekarang Kalau sebut Doa tersebut Ada Perjanjian Nuh Disitu Maka dia akan keluar Makanya doa ini Diajar Kalau Nabi Sulaiman Konteksnya itu Adalah pasukannya Bangsa Jin Biasanya Jin Juga menyamar Jadi Punya perjanjian juga Dengan Nabi Sulaiman Kelis anak Itu kalau Keadaan ular Di dalam Tapi kalau Ularnya ini Kita mau lindungi Rumah kita Agar tidak ada Ular yang masuk Ke rumah kita Ada Ijazah doa Dari Mufti Batavia Habib Husman Bin Yahya Dalam kitab Maslakun Ahya Doanya Lumayan panjang Ya Doanya itu Itu kalau dibaca Bukan hanya Ular Hewan-hewan buas Tidak akan bisa masuk Terdalam umat Ya 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 Arda Rabbi Warubuki Ya Arda Rabbi Warubuki Allah A'udhu Billah A'udhu Billah A'udhu Billah Min syarriki Wa syarri ma'fiki Wa syarri ma'fiki Wa syarri ma'yadibu A'udhu Billah Min asadin Asad singa Wa aswadin ular Ular berbisa Wa hayatin ular Secara umum Wa agramin Ya Aswadin bisa dihasilkan Apa juga Apa Kalajengking juga Wa syarri Dan semua keburukan Dari bapaknya Dan anaknya Dan dari keburukan Penghuni tempat tersebut Itu Pijazah dari Habib Husman Bin Yahya Kalau dibaca itu Itu hewan was Tidak masuk Ke dalam rumah InsyaAllah Tapi Biliyakit Ya Bunuh Kalau ular Kalau ularnya itu Diajar terlalu ulama Kalau Ularnya ini Rumah terkunci Rapat Tahu-tahu Ada ular dalam rumah Dipastikan itu Kemungkinan dia jin Kalau dia jin Tidak boleh langsung dibunuh Kita baca doata Dikusir dia Bahkan dalam Wadzhab Maliki Dikasih tempoh waktu Tiga hari Wah cuma ini Ngering ini sedap Tiga hari Tiga hari baru Kalau dia keluar Baru Bunuh Tapi kalau Wadzhab Syafiqi Disuruh kusir Pakai doa Tiga kali Dia tidak keluar Tidak boleh dibunuh Cuma biasanya Imam Syiuti Mengatakan Dalam Syarah Al-Muatto Itu Menyebabkan Biasanya Ular Yang jin Menyerupai ular Itu dia Tidak menyerupai Ular berbisa Kalau ular berbisa itu Bukan jin itu Jangan tunggu Tiga hari Di dalam rumah Bisa mati Apalagi Ular-ular Berbisa Nomor satu Di dunia Namanya Taipan Alhamdulillah Alhamdulillah Diternati Ular taipan itu Ular berbisa Nomor satu Di dunia Dia kalau Menyengat kita Tidak sampai Satu menit Kita mati Bahkan Rata-rata itu 45 detik Makanya Saya katakan Kepada Berapa Orang Yang tinggal Di Hutan Bajak ular Di situ Kalau Mudah-mudahan Tidak ada Ular ini Di sini Seandainya Ada di sini Kalau dia Sudah patok Kalian Wudhu Cepat-cepat Sholat Kenapa Itu Dia sempat Ke rumah sakit Mati Bahkan Sholatnya Satu rata Terus meninggal Jenis kedua Itu Namanya Black Mamba Di Afrika Banyak Black Mamba Namanya Mamba Hitam Dia berbisa Nomor dua Nomor tiga Baru King Cobra King Cobra itu Antitoksinnya Sudah ada Tapi yang dua Ini paling bahaya Yang keempat Namanya Ular Fiber Iya Ular Fiber Tapi Yang di laut Dia termasuk Ular berbisa Nomor satu Di dunia Yang hitam putih Hati-hati Itu Tapi Alhamdulillah Allah Kasih sifat Dia Tidak Agresif Dia kalau Lihat ada Manusia Dia menjauh Coba kalau Dia punya Karakter Kayak King Cobra Dia banyak Orang Begitu Itu di Pantifal Jawa Orang terkapar Semua di atas Itu racunnya Nomor satu Yang hitam putih Dia ular Bukan jenis ikan Bukan lado Lado lain lagi Ular Sudah berrevolusi Di lautan Dan dia Sama taipan Itu Termasuk Ular Yang paling beracun Nomor satu Di dunia Itu di dalam Bupu-bupu Hilu zoologi Ada Kita pakai Standar kitab Ulama terda'u Sudah bahas Yang menemukan Hilu zoologi Juga ulama islam Di abad ketujuh Sudah ada Bahkan Al-Jahid Itu di Abad-abad awal islam Nama kitabnya Kitabun haywan Kitab hewan Diterjemahkan Namanya Dianimal Kemudian ada Al-Kamah Ad-Damiri Namanya Syekh Ad-Damiri Menulis kitab Namanya Hayatul haywanil kubro Ya Henskopedia Ilmu-ilmu Hewan Nah ini Beberapa hal Tentang masalah Takbir Mungkin Waktu